Saudara dua orang pria terlibat aksi baku hantam di Jalan Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Akibat kejadian itu, kedua pria tersebut tewas di lokasi kejadian. Warga yang tinggal di sekitar Gang Datok Jalan Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, dihebohkan dengan aksi baku tikam antara dua pria. Kedua pria yang terlibat perkelahian akhirnya tewas di lokasi kejadian. Perkelahian yang berujung tewasnya kedua pria ini diduga dipicu oleh saling ejek antar keduanya. Perselisihan antara keduanya bermula saat seorang pria yang mengalami gangguan jiwa mengacungkan pisau kepada pria lain yang kebetulan melintas di jalan itu. Aksi inilah yang kemudian berbuntut perkelahian antara keduanya. Sejumlah warga tidak berani melerai keduanya karena keduanya membawa senjata tajam saat terlibat perkelahian. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti perkelahian tersebut. Polisi juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Pengicu perkelahiannya sampai saat ini masih kita dalami. Tapi dari informasi awal bahwa memang salah satu di antara mereka ini sudah mengalami gangguan jiwa. Sudah kita cek rumahnya tadi memang sudah tidak layak huni lagi. Tidak banyak informasi yang kita dapatkan di masyarakat sedikit dar. Bahwa yang bersakutan sering membawa senjata tajam kemana-mana dan mengalami gangguan jiwa. Saat ini jenazah kedua pelaku sekaligus korban sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi.